jumpa lagi bersama saya hari ini saya coba untuk kupasan otomotif di depan ini ada contoh untuk lampu terutama untuk lampu tambahan atau lampu tembak ini dengan versi laser D2 dengan dua warna lalu untuk kabel disini ada tiga jadi bisa digunakan untuk high dan low lalu untuk jenis ini versi Ayuto dengan versi F03 jadi untuk led tembaknya ini ada dua sorot ya tapi nanti jadi satu nah seandainya kalian ya kalian ingin memakai ya lampu tembak yang seperti ini seperti ini karena di untuk kabel ya untuk kabel ini ada tiga ya jadi ini akan saya coba untuk sorot ya sorot dulu ya karena ini bertipe laser D2 untuk yang kabel hitam ini negatif nah ini negatif lalu untuk yang kabel merahnya ini untuk yang sebentar ini akan saya coba ke bawah dulu nah ini untuk yang warna putih lalu yang ini untuk warna kuning jadi untuk yang merah ini hack ya hack lalu untuk yang kuningnya low karena yang kuning lebih ke bawah lebih ke bawah untuk yang putihnya ini lebih ke atas ya jadi mungkin ini akan saya lebih akan saya coba lagi ya untuk yang putih untuk yang putih ini hack ya hack lalu untuk yang kuningnya low jadi untuk lampu yang versi ayuto ya versi ayuto ini tipe high low jadi untuk yang merah ini hack lalu untuk yang kuning low nah untuk pemasangan ya nanti kalian bisa gunakan saklar ganda ya nah ini ada contoh untuk versi elektrik lalu untuk bentuknya saklar ini ya saklar ini bertipe on off on ya jadi untuk yang versi strip 1 ini untuk low lalu yang 2 ini untuk height lalu untuk panjang kabel sekitar 50 cm ya 50 cm bahannya ini aluminium ya lalu untuk saklar ini juga sudah anti air atau waterproof ya nah seperti ini ya ada untuk yang versi kanan ada juga untuk yang versi kiri nah sebagai contoh ya ini untuk yang kiri ini untuk yang kanan nanti kalian tinggal saja pakai yang versi kanan atau kiri untuk pemasangan ya untuk pemasangan ini sangat gampang ya sangat gampang karena yang saklar ini nanti jadi positif ya jadi positif jadi untuk penyambungan sebagai contoh ya sebagai contoh untuk yang merah tadi hack ya merah tadi hack ini disambung ke warna biru biasanya untuk biru ini hack ya untuk birunya hack nah seperti ini ini untuk pemasangan untuk cara pemasangannya ya nah seperti ini lalu untuk yang kuning ya kuning low ini coklat ya disaklar nanti berwarna coklat nah seperti ini ini tinggal disambung nah seperti ini jangan lupa biar lebih aman kalian kasih head shrink head shrink sebagai contoh nah untuk yang disaklar ya yang disaklar warna hitam ini menjadi positif lalu yang kabel hitam di lampu tembaknya ini menjadi negatif jadi nanti untuk di kabel ya nah ini untuk yang versi positif ya yang disaklar lalu yang di lampu tembak yang hitam ini jadi negatif nah seperti ini jadi nanti ini akan saya coba ya untuk tes ya jadi nanti seperti ini ya untuk cara ya nah ini untuk yang low lalu yang ini untuk hack jadi jadi gampang ya untuk cara pemasangan ini akan saya coba untuk cek di depan untuk hasil sorot nah nanti untuk hasilnya untuk hasilnya yang strip satu ini low nah ini low ya low kuning nah seperti ini untuk hasil sorotnya ini untuk kuning lalu untuk yang strip dua untuk yang strip dua yang ini untuk hack nah jadi sangat gampang ya untuk cara pemasangan ya nah seperti ini jadi nanti hasilnya sangat-sangat keren ya seandainya ingin memakai lampu tembak versi halo nah ini untuk low ini untuk low ya untuk low lalu yang ini untuk hack nah seperti ini ya untuk hasilnya atau cara pasangnya ya jadi sekali lagi nanti untuk cara pemasangan yang saklar ya yang saklar ini menjadi positif lalu untuk yang kabel yang ada di lampu tembak yang negatif ini nanti disambung ke aki ataupun ke jalur stop kotak ataupun ambil jalur lainnya jadi nanti untuk pemasangannya hanya seperti ini saja nah untuk mendapatkan untuk mendapatkan saklar elektrik ya yang versi kanan ataupun kiri ya ini sangat gampang nanti tinggal saja cari di online shop untuk harga juga sangat terjangkau hanya kisaran sekitar 25 sampai 30 ya untuk berbicinya jadi nanti seandainya kalian pasang satu butuh satu saja mau ambil kanan atau ambil yang kiri seandainya ingin pasang lampu tembak dua-duanya kanan dan kiri kalian bisa gunakan left dan right seandainya untuk lampu tembaknya ada dua tapi untuk satu misal kalian memakai saklar satu untuk dua lampu tembak juga bisa mau ambil yang kanan atau yang kiri misal mau pasang kanan dan kiri dengan versi saklar yang berbeda untuk kanan dan kiri juga boleh nah inilah untuk saklar ganda versi elektrik nah untuk bentuknya seperti ini bahan juga bagus nah demikian untuk kupasannya semoga bermanfaat akhir kata salam rambut jegerah selamat